Intro Russian Sleep Experiment adalah sebuah eksperimen kejam yang dilakukan oleh Uni Soviet yang mengubah manusia menjadi makhluk seperti zombai Menurut legenda, kisah itu terjadi pada akhir tahun 1940-an ketika Perang Dunia Kedua terjadi Di sebuah pangkalan rahasia yang dijaga sangat ketat Sebuah kelompok reset melakukan percobaan kejam terhadap lima tahanan di penjara Rusia Subjek yang diuji adalah para tahanan politik yang dianggap musuh negara selama Perang Dunia Kedua Mereka dijanjikan kebebasan jika mereka bisa bertahan selama 30 hari di sebuah kamar yang diisi dengan gas psikotropika atau stimulan udara yang membuat mereka tidak bisa tidur Awalnya semua berjalan lancar bagi para subjek tahanan 1-2 hari tidak tidur bukanlah hal yang sangat mengganggu dan mereka masih bisa terjaga Karena mereka berpikir 30 hari tanpa tidur lebih baik dibanding harus menjalani hukuman penjara seumur hidup Tapi sayangnya mereka tidak menyadari kegilaan apa yang bisa mempengaruhi manusia jika mentalnya diganggu 2 hari nggak tidur aja tubuh kita sudah merasa lemas Apalagi nggak tidur selama 30 hari berturut-turut Memasuki hari yang kelima Situasinya sudah tidak terkendali Mereka menutup jendela kamar observasi dan mulai bertingkah gila Mereka berteriak dan mulai mengeluh tentang keadaan mereka sekarang Tapi mereka tetap tidak mau menyerah Sedangkan mental mereka sudah mulai terganggu Hari berikutnya mereka mulai berhenti berbicara satu sama lain Dan mulai berbisik-bisik secara bergantian ke mikrofon dan ke cermin dua arah Kemudian singkat cerita setelah 9 hari Salah satu subjek mulai berteriak tak terkendali selama berjam-jam Pada hari ke-14 para ilmuwan yang tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam Mulai kebingungan Mereka mematikan selanggas ke ruangan itu untuk sementara Dan berniat mengecek ke dalam ruangan Ketika para ilmuwan dan beberapa penjaga menerobos masuk ke dalam ruangan Mereka melihat sebuah pemandangan horror yang paling mengerikan Yang pernah mereka lihat selama hidup mereka Di dalam ruangan itu Para tahanan merobek beberapa bagian kulit mereka sendiri Sehingga ruangan itu dipenuhi dengan darah yang segar Entah bagaimana para tahanan yang kondisinya hampir seperti mayat itu masih tetap hidup Bahkan ketika suara mereka sudah lemah Mereka merangkak dan memegangi kaki orang-orang yang masuk Mereka memohon kepada para ilmuwan untuk menghidupkan kembali selanggas yang ada di ruangan itu Dan mereka berteriak bahwa mereka harus tetap terjaga Akhirnya semua subjek ditenangkan Salah satu dari mereka diperintahkan untuk tidur Dan kemudian dia meninggal setelah matanya terpejam Sisanya ditembaki ketika mencoba untuk keluar Sebelum membunuh atau menghabisi subjek yang terakhir Seorang peneliti bertanya kepadanya Sebenarnya kalian ini apa Sebelum menjawab subjek itu hanya tersenyum Senyum yang lebar dan menakutkan Dengan tubuhnya yang mengelupas dan berlumuran darah Dengan tegas subjek terakhir itu menjawab Dia mengatakan itu untuk terakhir kalinya Sebelum dia ditembak mati oleh penjaga Terima kasih telah menonton!